selamat menikmati aku pengen sharing pengalaman aku gitu sebagai affiliate yang lumayan udah lama juga gitu dan buat pemula kalian wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua pertama kita masuk dulu ke Shopee jadi buat temen-temen pemula ketika kalian sudah diterima atau ketika kalian sudah bergabung dengan Shopee affiliate program kalian bisa langsung pilih produk yang bakalan kalian share di Shopee nah syaratnya kalian pilih produk pertama harus produk tokonya itu harus star seller star plus, Shopee mall, dan supermarket itu adalah syarat utama kalau misalkan kalian mau share link dan dapat komisi kalau kalian share dengan toko yang tidak masuk kriteria yang tadi kalian gak bakalan dapat komisi sama sekali karena itu adalah syarat utama kalau misalkan mau dapat komisi syaratnya itu dan next kalau misalkan kalian mau pilih produk kalau misalkan masih bingung pilih produk apa sih gitu ya yang biasanya tuh banyak orang klik dan banyak dibutuhin kalau masih bingung kalian bisa cek di flash sale misalkan produk-produk flash sale yang lagi murah dan kemudian kalian bisa share gitu kan atau misalkan kalian mau pilih sendiri produknya yang ada di beranda itu gak masalah kalian bisa pilih produk yang menurut kalian oke untuk di share dan menurut kalian tuh bakalan banyak banget peminatnya gitu untuk di share gitu loh dan kemudian dapat komisinya kapan nih dapat komisinya itu kalau misalkan kalian udah share link dan ada yang masuk dari link kalian dan check out produk itu baru kalian bisa dapat komisi tapi kalau orangnya cuma klik link kalian tapi gak beli itu kalian gak bakalan dapat komisi jadi kalau misalkan kalian dapat komisi itu orang harus check out dari link kalian produk apapun itu walaupun lewatnya masuk link kalian kalian bakalan tetap dapat komisi walaupun mereka bukan check out dari maksudnya bukan check out produk yang kalian share itu gak masalah yang penting lewat link kalian itu pasti kalian dapat komisi gitu nah terus komisi yang didapat berapa persen kalian pasti tahu dong sebelum bergabung dengan Shopee Affiliate jadi kalau pengguna baru biasanya dapat 10% tapi kalau pengguna lama yang masuk ke link kalian maksudnya pengguna lama tuh dia udah pernah check out dari link affiliate sebelumnya jadi cuman dapatnya 2,5% gitu itu perbedaannya ya tapi kalau orangnya baru banget check out itu dapatnya 10% oke kembali lagi ke Shopee untuk share produk affiliate aku mau share aku mau share aku mau share tas ini jadi ini adalah tas harganya Rp59.000 udah ramah di kantong ya kemudian penilaiannya Rp4,8 dan ini udah star seller kita langsung aja klik produknya nih kalau misalkan kalian mau mempromosikan produk Shopee Affiliate di seluruh sosial media yang kalian punya contoh Facebook Instagram Whatsapp kemudian ada lagi misalkan Youtube Short kemudian Twitter dan lain-lain boleh aja kalian posting dimanapun ya di Pinterest juga sekarang udah bisa kalian kalau misalkan mau posting itu fotonya minimal 4 ya kalau di Facebook jangan sampai cuman 1-2 doang soalnya biar orang lebih tertarik kalau misalkan lihat beberapa foto atau beberapa produk fotonya di Facebook gitu loh kita save dulu untuk fotonya dan kemudian nih buat teman-teman yang pengen lihat tutorial kayak misalkan pakai link bio di Instagram share linknya ya kalau misalkan kalian nanti udah ngerti banget mengenai share link kalian bisa cari-cari tutorialnya di Youtube ya dan aku juga pernah share mengenai cara share link Shopee Affiliate pakai link bio itu juga bisa jadi alternatif kalian kalau misalkan mau share pakai link bio kemudian kalian harus sharing secara konsisten ya jadi misalkan dalam 1 hari itu kalian misalnya sharing 3 produk atau misalkan kalian sharing 10 produk dalam 1 hari itu gak masalah kalian harus sharing sebanyak-banyaknya kalau misalkan buat pemula pengen pecah telur atau pengen cepat dapet komisi itu wajib banget share link sebanyak-banyaknya setiap hari itu adalah tips dan trik supaya kalian bisa pecah telur dan supaya kalian bisa dapet komisi dan kalau misalkan kalian kayak pesimis masa sih bakalan ada yang klik link kalian gitu pasti bakalan ada banget apalagi kalau misalkan jangkauan sosial medianya luas banget contoh di Facebook itu kan kalian pertemanan di Facebook kan suka banyak banget ya sampai ribuan mana mungkin sih orang gak ada yang klik sama sekali pasti kemungkinannya ada gitu loh walaupun cuma sedikit tapi gak masalah yang penting kita berusaha dulu untuk share di sosial media lagian kalau di Facebook kalian tuh gak mungkin share link di beranda doang kalian bisa share link di real Facebook bisa share link di grup-grup yang apa namanya gak berbayar itu bisa banget dan kemungkinannya besar untuk kalian dapet komisi gitu oke next kembali lagi ke Shopee ini aku udah download fotonya kemudian kita akan cek ya kita akan salin tautan ini ada panah kemudian salin tautan dan aku bakalan kasih contoh kalau misalkan kalian mau share di Instagram atau cerita Instagram ya masuk aja ke Instagram kemudian tambah cerita nah kemudian habis itu masukin fotonya terus kalian bisa edit 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 bentar ini fotonya agak susah di nah kalau saya mau tambahin editan foto lagi bisa tambah ini ini bisa kayak gini tambah lagi nah misal mau editannya tuh kayak gini ya kayak banyak nambahin foto itu gak masalah yang penting apa namanya editan editannya ya kalian bebas gitu ya kalau di Instagram atau misalkan mau pakai editan kalimat dan lain-lain itu bebas dan aku sih biasanya lebih simple ya kalau di Instagram cuma kayak gini doang terus aku biasanya langsung masukin tautannya nah disini ya kalau mau masukin tautan tempel kemudian selesai nah terus kalau misalkan udah kayak gini kalian bisa tulis caption aja untuk ngasih tau kalau pembelian bisa klik di link bawah gitu atau kasih info apapun itu bebas sih nah udah kayak gini kemudian tinggal posting nah itu cara untuk posting produk atau posting link di Instagram nah nanti hasilnya kayak gini masih loading ya nah kalau mau cross check untuk linknya tinggal pencet aja nah ini tautannya udah bener udah bener kemudian kita back nah ini hasil untuk share link di Instagram next misal kita pengen share link produk di facebook untuk pemula ya teman-teman boleh banget kita misal mau share link produknya di beranda nah untuk di beranda tinggal masukin aja produknya tinggal tulis caption kayak gini kayak gini kemudian posting nah kayak gitu ya untuk share produk di facebook dan di facebook sebenarnya gak di beranda doang kalian bisa di real kemudian bisa di group dan lain-lain nah ini aku posting di beranda dan linknya udah muncul ya kita klik linknya kan linknya udah berwarna biru nah ini linknya udah bener ya udah sesuai dengan link yang aku share tadi untuk produk nah itu cara untuk share link di facebook mudah banget ya kan untuk share link di instagram dan facebook untuk pemula cuman kayak gitu doang gitu loh dan itu tuh gak memakan waktu banyak gak harus editing foto video gitu-gitu kita cuman langsung share link share link doang dan aku pastiin kalian tuh harus share link secara konsisten temen-temen supaya cepet pecah telur dan dapet komisi oke temen-temen ya itu dia tips dari aku untuk pemula semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye selamat menikmati